Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegaiban pertama adalah keburukan yang tersimpan di dalam hati kita masing-masing. Kegaiban yang kedua adalah perkara gaib yang memang dihalangi dari kita, yang kita tidak bisa melihatnya. Nah, usaha kita untuk menemukan kegaiban yang ada di dalam hati kita kemudian membersihkannya itu lebih bagus daripada usaha kita untuk mengetahui hal-hal gaib yang memang disembunyikan dari kita. Contoh konkretnya bisanya begini. Ada dua orang sama-sama sedang berpuasa, sama-sama sedang wiridan, membaca zikir. Tetapi orang yang pertama berpuasa karena Allah, karena kepengen membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit hati seperti ujub, riak, kirik, dan lain-lain. Ini yang top. Lalu orang yang kedua sama-sama berpuasa dan wiridan, tapi tujuannya misalnya kepengen tahu alam ini. Misalnya kepengen tahu sedemit yang ada di rumah A misalnya. Kepengen tahu prediksi sesuatu yang akan terjadi esok hari. Ini beda kelas. Yang satu dia beribadah ingin membersihkan hatinya dan ketika hati bersih dia bisa marifatullah. Kemudian yang satunya lagi dia justru menggali ilmu-ilmu tertentu supaya menjadi saksi, supaya tahu alam gaib. Supaya bisa menebak isi hati seseorang. Supaya bisa menerawang jarak jauh. Kira-kira begitu ya. Yang betul adalah supaya hati kita bersih dan akhirnya bisa marifatullah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.